Sehat selalu ya semuanya ya? Iya, syukurlah sehat. Apalagi menggarap film di tengah pandemi ini, pasti dinamikanya juga ada. Nanti saya tanya ke Mas Regas nih. Mas Regas, mungkin awalnya boleh diceritakan lu sedikit film penyalin cahaya tentang apa? Apa yang diangkat? Ya, film ini bercerita tentang seorang mahasiswi bernama Sur, yang kehilangan beasiswanya karena suaf fotonya di dalam suatu pesta, di dalam kondisi sedang pengaruh alkohol dan mabuk, itu beredar viral. Sehingga beasiswanya dicabut. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama kali Sur berpesta malam itu, dia tidak ingat akan apa yang terjadi, lalu dia melakukan investigasi untuk mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi pada dirinya. Dia lalu menemui teman masa kecilnya, seorang tukang fotokopi di kampus itu, untuk mencoba bersama-sama mencari tahu tentang apa yang sesungguhnya terjadi di malam pesta. Itu kira-kira cerita singkatnya ya, sinopsisnya begitu ya? Iya. Nah, kalau pesannya yang mau diangkat dari film ini apa, Mas Egas? Film ini erat sekali dan secara spesifik mengangkat soal kisah dari penyintas kekerasan seksual. Jadi, kami merasa bahwa kondisi kita sangat darurat untuk kita harus memiliki concern yang besar dan awareness soal kita harus selalu berpihak pada penyintas kekerasan seksual. Para penyintas banyak sekali mengalami ketidakadilan atau mengalami banyak sekali ruang tidak aman untuk mereka bisa bercerita maupun bisa membagi apa yang dia alami. Karena situasi masyarakat yang kurang mendukung dan sistem yang juga kurang berpihak. Jadi, kami berharap sebetulnya dengan film ini banyak mata masyarakat dan penonton terbuka bahwa kondisi kita sedang sangat urgent sekali untuk berpihak kepada para penyintas. Oke, berfokus kepada korban kekerasan seksual apalagi melihat juga apa yang kemudian terjadi di tanah air pastinya. Saya sedikit penasaran sebelum ke Shandina pemilihan, mungkin ini bisa saya temukan jawabannya ketika menonton ya. Penonton juga mungkin bisa melihat jawabannya nanti ketika menonton. Tapi mungkin bisa dibocorin dikit, Mas Regas. Ini pemilihan judul penyalin cahayanya apa nanti? Hubungannya di mana? Iya, jadi karena erat sekali film ini dengan mesin fotokopi sebetulnya ya. Berkutat di kiosk fotokopi film ini dan saya mencoba mencari padanan kata dari fotokopi. Fotos dalam bahasa Latin itu adalah cahaya. Kopi dalam bahasa Inggris itu salin. Jadi, saya berpikir, oh salinan cahaya. Tapi ini orang yang secara aktif melakukan salinan cahaya tersebut maka penyalin cahaya. Penyalin cahayanya gitu ya. Oke, oke. Melarik sekali. Tentu di film ini kalau saya baca juga banyak sekali pemeran mudanya. Salah satunya pemeran utamanya. Sinina juga salah satu pemeran muda. Sinina, bisa diceritakan mungkin sedikit pemeran Nur atau Sur ya. Sur ini seperti apa di film ini? Sur iya nih. Sur ini orangnya Gigi. Dia anak tertua dari keluarganya. Terus dia tinggal di keluarga yang cukup. Orang tuanya punya warpek, kak. Oke. Warung Tegal ya? Jadi, dia hanya mahasiswi normal pada umumnya aja sih. Oke. Oke, oke. Sur, kalau kamu lihat, apa yang mesti diantisipasi penonton atau calon penonton nantinya dalam karakter Sur yang kamu perangkan ini? Apa yang mesti diperhatikan nanti? Seperti yang aku bilang tadi, anaknya gigi banget dan dia kuat kan. Dan selama film ini berjalan, itu benar-benar menunjukkan bahwa sosok Sur ini dia nggak pantang menyerah banget orangnya. Jadi, selama dia mencari investigasi apa yang terjadi di malam itu saat dia mabuk dan lain-lain, itu menunjukkan ditawa. Bahwa Sur segitu pengen tahunya apa yang terjadi dan menurut aku itu kegigian yang benar-benar harus diperhatiin sama orang-orang juga. Oke, oke. Nah, tentu penggarapannya tadi juga sudah ini ya, senggol sedikit begitu ya, ini digarap ketika pandemi COVID-19. Kalau Shenina sendiri memerankan Sur, apa sih tantangannya ketika membuat film ini? Tantangannya menurutku menjadi pemeran utama di pencerita di sini nih, maksud aku menjadi pencerita utama dalam isu kekerasan seksual dan menjadi penyintas di dalam penyintas di sini itu itu adalah tantangan utamanya sih, Kak, sebenarnya menjadi Sur. Dan ditambah lagi, selama prosesnya, aku anaknya cukup senang. Maksudnya, aku pribadi Shenina ini anaknya cukup happy dan dalam memerankan Sur ini, happy-nya harus dihilangkan jadi kayak dikurangin bahagianya. Jadi itu adalah waktu tantangan utama. Kayak aku, saya lihat sekarang ini, shifting-nya itu yang agak ini ya, piki ya. Sama Suriani banget gitu karakternya. Oke, oke. Ah, menarik, menarik. Mas Egas, sedikit tantangan menggarap film panjang ini selama pandemi COVID-19 dan juga apa namanya, bekerja sama dengan para pemeran muda ini seperti apa sih? Ya, tantangan paling besar tentu saja mematuhi protokol ya. Jadi kita shooting dengan protokol yang sangat ketat gitu ya. Tes lalu diadakan, masker, social distancing, yang mana berarti banyak sekali aspek-aspek estetis yang kemudian harus kita kompromikan gitu. Seperti jam shooting yang harus dibatasi karena kalau jam shooting melebihi pasti akan membahayakan kesehatan gitu, apalagi di tengah pandemi. Lalu berarti tidak bisa mengambil take shot yang berulang-ulang gitu. Jadi latihan harus sangat dimatangkan sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi pada saat shooting. Hemat waktu juga ya karena juga terbatas karena protokol kesehatan tadi. Nah, ini yang sangat menarik ya, Mas Regas, selamat juga. Ini akan tayang perdana kemudian juga ikut berkompetisi di Busan International Film Festival ya. 6 sampai 15 Oktober mendatang. Selamat tentunya. Ini bisa dijelaskan, Mas Regas, kok bisa sampai ke sana awalnya ini? Ya, jadi ada pendaftaran festival dari Busan International Film Festival lalu kami menaftarkan film ini karena kami merasa penting bahwa isu ini tidak hanya penting untuk Indonesia melainkan untuk dunia. Nah, Busan International Film Festival adalah festival film yang menayangkannya untuk penonton internasional. Jadi, kami submit, lalu kami mendapat pengumuman bahwa kita terseleksi tidak hanya sebagai seleksi saja tapi juga berkompetisi di sana dengan 10 film lain. jadi, dalam program section New Currents kita terpilih lalu besok Oktober kami akan berangkat ke Busan untuk film ini. Oke, luar biasa. Shinina, gimana tanggapan yang melihat ini akan tanya perdana kemudian juga berkompetisi langsung di BIFF ini? Yang pastinya pertama aku bersyukur banget dan bangga bisa sampai ke sana dan aku pengen maksud aku isu yang kita angkat di film ini bisa sampai ke internasional buat aku udah sangat sangat bersyukur gitu. sangat tenang apapun yang ada nanti di sana pokoknya aku doakan yang terbaik aja. Amin, amin. Apalagi juga sudah masuk ya seleksinya juga sudah selesai akan berkompetisi. Shinina, kira-kira mau ngomong apa nih untuk calon penonton apa yang harus diingat nanti oleh calon penonton kemudian ya mungkin biar nih yang menonton juga penasaran begitu Shinina. Oke, yang jelas seperti yang tadi Kak Regas sudah sebutin pesan-pesannya apa aja dan aku pengen semua pesan yang kita udah buat itu tersampaikan kepada penonton jadi aku pengen semua orang nanti bisa menyaksikan film penyelin cahaya ini dengan pesan-pesan yang disampaikan tersampaikan ke kalian dan semoga suka dengan filmnya jadi itu aja. Oke, baik. Mas Regas pesan untuk para calon penonton dan sebenarnya kapan akan tayang di Indonesia sih? Oke. ini kami pengen sesegera mungkin tayang tapi tentu saja harus tayang setelah Busan berarti di bulan Oktober jadi setelah bulan Oktober kita akan melihat kondisi bioskop bagaimana di Indonesia oke tapi ya saya pengen menghadirkan film ini secepatnya karena ya tujuan film ini tentu saja untuk memperbaiki kondisi masyarakat dan bagaimana meningkatkan awareness soal kita harus melawan kekerasan seksual bersama-sama. Seperti apa yang Anda yakini juga ya bahwa film adalah media komunikasi yang mudah dan efisien sekali untuk dimengerti oleh masyarakat tentunya sukses dan sehat selalu nanti ke Korea Selatan semoga juga bisa mendapatkan juara di sana sutradara muda Indonesia Regas Banu Teja kemudian juga pemeran Sur dalam film Penyalin Cahaya Senina Sinamon terima kasih sudah mau berbagi di Sapa Indonesia R. Pekan pagi ini sehat selalu selamat menikmati